Nah, harus pokor nih Baca kok mati lagi aduh Jauh lagi jalan disana Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh, pokok cik Kenapa lu teman-teman? Ini pokok cik Saya mau kena gawe ini Atau banyak saya mati lagi nih Oh, jauh banget ya Pokokor ini saya Ini, tak bener aja Doang saya Semana ya? Yang lo gak tau Di Jaman Bang Barung Ada Mame Papi Apa itu Mame Papi? Mame Papi itu singkatan dari Mame Papi ini Kelayanan Bukli Salah satunya adalah Kelayanan Bajak kendaraan bermotor Bisa di Jaman Barung Oh gitu kan? Saya baru tau ini Kalau begitu Sekarang aja lah Berangkat disana Temenin saya Bang Gimana? Oke lah Sekarang saya kerja Ayo Di belah berangkat Dan Di belah berangkat oh gitu disini pendaftarannya Pak iya silahkan nama Bapak bisa dikatakan emang disini bisa Pak bisa Pak saya gak tau ini kalau disini bisa bisa Pak coba ya bisa Pak coba ya Maksimanya pak ya Kecamatan Parung menggagah sebuah inovasi yang bernama Mall Mini Pelayanan Publik atau disingkat menjadi Mami Papu Inovasi ini merupakan inovasi di bidang pelayanan publik untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Dengan menyediakan ruang khusus Mall Mini di kantor Kecamatan Parung Dimana sektor yang melayani pelayanan publik seperti berbenda, diseduk capil, bertugas sesuai dengan tuk foksinya yang ditempatkan di Mall Mini ini Inovasi ini diharapkan dapat mendekatkan akses layanan masyarakat sehingga mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan dan pembayaran pajak Inovasi ini dilatar belakang oleh permasalahan terkait pelayanan publik di Kecamatan Parung antara lain Jarak tempuh masyarakat dari satu layanan ke layanan lain yang cukup jauh Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen pendudukan Dan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan serta pajak kendaraan bermotor Dengan hadirnya Mami Papi juga diharapkan mampu membentuk ASN modern memiliki tingkat pola pikir untuk berkinerja tinggi Dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik Mami Papi sejatinya tidak hanya semata-mata menyuguhkan konsep pelayanan yang nyaman, aman, dan cepat Akan tetapi juga mampu menyuguhkan pelaksanaan pelayanan yang profesional dan akuntabel Sebagaimana asas penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri Sebab pelaksanaan pelayanan sebagai ujung tombak dari sebuah Terima kasih Assalamualaikum 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 Assalamualaikum